Intro Friends, seperti yang kita ketahui bahwa tumbuhan adalah organisme yang menghasilkan makanan dan energi melalui proses fotosintesis. Dan hampir semua makhluk hidup bergantung pada energi yang dihasilkan dari proses fotosintesis, karena manusia dan hewan mengambil bahan organik untuk makanan dari tumbuhan. Tapi selain tumbuhan, adakah makhluk hidup lain yang bisa berfotosintesis? Ternyata ada satu hewan yang bisa berfotosintesis loh, Friends, yaitu Elysia klorotica. Menurut sebuah penelitian oleh Universitas Rogers New Brunswick di Amerika, si putlaun ini berperilaku seperti tanaman dan bertahan hidup dan melakukan fotosintesis. Zat klorofil didapat si putlaun dengan cara memakan alga coklat beracun pada usia remaja, Friends. Setelah memakan alga coklat beracun, si putlaun menggunakan energi matahari untuk dijadikan karbohidrat. Proses inilah yang disebut dengan fotosintesis. Oh iya, Friends, si putlaun ini memakan alga untuk mengambil kandungan plastisida yang terdapat pada alga untuk disimpan di usus mereka. Plastisida ini disimpan si putlaun dan akan dicerna selama masa sulit saat mendapat makanan. Karena si putlaun mampu berhenti makan selama 6-8 bulan loh, Friends. Anak si putlaun yang mendapatkan gen dapat menghasilkan klorofil sendiri, walaupun mereka tak bisa berfotosintesis sebelum mereka makan cukup alga hingga bisa mendapatkan banyak kloroplas. Hihihihi, unik ya, Friends?